Pada dasarnya pakaian berfungsi untuk menutupi dan melindungi badan, menjaga agar tubuh kita tetap hangat, mencegah dari gigitan serangga dan terik matahari, serta yang terpenting dari pakaian adalah untuk memenuhi kebutuhan standar moral manusia. Namun apakah pakaian berperan tak lebih dari sekedar menutupi atau melindungi badan, atau lebih dari itu? Dengan demikian, apa saja sisi lain yang dimiliki pakaian selain dari fungsi dasarnya yang tertera sebelumnya? Apa makna simbolis dibalik pakaian? Simak videonya hanya di Deretan Fakta. Sejak awal manusia berpakaian tak hanya sebagai penutup badan, tetapi juga untuk berkomunikasi. Pakaian juga sebagai bahasa yang mengandung funsi simbolis di dalamnya, memberi gambaran tentang serangkaian perilaku ekspresif. Pakaian layaknya bahasa dapat berbicara mengenai siapa diri kita. Fungsi simbolis dari pakaian dapat mengungkapkan berbagai macam realitas, seperti umur, pendapatan, pendidikan, kelas sosial, dan juga sebagai pengungkapan terhadap zaman serta penegasan ideologi, dan berbagai macam bentuk keyakinan yang teridentifikasi lewat pakaian. Dengan pakaian dapat mengetahui kita berada di zaman apa dan bagaimana. Apa yang kita kenakan menyimpulkan identitas diri. Mengacu pada hal tersebut di atas, tentu kita akan menyimpulkan bahwa pakaian tidaklah netral dan kontroversial. Dengan asumsi pakaian, tak sekedar pelindung badan, melainkan kekayaan makna terkait fungsi sosialnya. Terkait dengan itu, bagaimana dengan keseragaman pakaian dalam The Language of Clardest, Alison Lurie memberi gambaran tentang keseragam dengan berbagai jenis, baik itu militer, polisi, sipil, atau pakaian keagamaan. Juga seperti pakaian jeneral, pemain bola, pelayan restoran, apapun itu yang mengenakan seragam. Alison Lurie dalam hal ini menyimpulkan bahwa hal demikian adalah bentuk penyerahan hak diri sebagai seorang individu. Dengan demikian, apabila kita menganggap segala jenis pakaian yang distandarisasi sebagai seragam. Maka mudah kiranya kita mengenali seorang pria berpakaian berwarna hijau loren, sebagai seorang tentara yang sudah terbentuk dalam pikiran yang mengandung makna dan idiom. Meski yang mengenakan pakaian hijau loren itu hanyalah sipil biasa. Tapi di sini, diretan fakta perlu memberi batasan. Mana seragam yang terlegitimasi, mana yang tidak. Video ini mencoba mengurus seragam dan keseragaman yang tersekedar pembeda juga sebagai ekspresi simbolik yang hirarkis, bersandar pada pendekatan perspektif sosiologi, politik, antropologis, dan bahasa itu sendiri. Singkat kata, berseragam itu lebih terkait pada hubungan simbolik dan sosial. Yang melekat pada diri Anda ketimbang pada apa yang sesungguhnya Anda kenakan. Seragam itu sendiri adalah simbol legitimasi keanggotaan sebuah organisasi. Dengan demikian pakaian berfungsi ganda. Pertama, seragam membedakan anggota sebuah kelompok dengan kelompok lain, dan masyarakat luar secara keseluruhan. Kedua, seragam memberikan kepatuhan kelompok dengan mengeliminasi pemakaian lambang-lambang eksternal. Sifat seragam dalam hal ini sangat paradoksal antara demokratis sekaligus elitis. Seragam menampakan dan sekaligus menyembunyikan status, seragam menunjukkan status pemakaiannya sebagai anggota kelompok tertentu kepada orang luar. Sekaligus menghapus seluruh indikator eksternal mengenai status atau asal-usul dalam kelompok itu sendiri. Seragam adalah alat untuk menerapkan perintah dan kontrol dalam sebuah kelompok sekaligus menciptakan identitas pemakaiannya. Kita sering menjumpai di pasar-pasar, mal, dan seterusnya yang mana semuanya menunjukkan realitas pakaian dan barang-barang lainnya. Demi kodegensi sosial, banyak diantara kita rela menghabiskan banyak uangnya hanya untuk membeli pakaian-pakaian atau barang-barang mahal. Untuk memamerkan status sosialnya sekaligus membedakan dirinya dengan kebanyakan orang. Jadi di sini pakaian memiliki funsi, hirarkis. Virobordo dengan konsep kekerasan simbolik atau simbolik violens, aturan yang tak terucap dan bersifat halus yang ada pada pakaian. Seragam yang memungkinkan adanya distingsi sosial. Sebuah contoh ilustrasi sederhana sekaligus jenaka. Bagaimana seragam dapat berfungsi secara praktis yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan. Di sebuah area perjudian, apapun bentuk dan jenis perjudiannya, orang-orang berkumpul untuk berjudi. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang berseragam. Masing-masing dari mereka memegang palu atau semacamnya sebagai simbol kekuatannya. Kelompok ini adalah kawanan hansip yang hendak membubarkan para penjudi tersebut. Faktanya bukannya berhasil membubarkan dan menghentikan aktivitas perjudian itu. Malah mendapat reaksi berbalik dari penjudi yang masing-masing berlatar belakang preman. Hansip yang tadinya hendak mengusir penjudi, malah hansip itu yang bubar. Lari terbirit-birit diusir oleh kawanan preman tadi. Lanceritanya jika yang datang adalah kelompok polisi yang berseragam dengan memegang pistol masing-masing. Hampir bisa dipastikan kelompok penjudi itu tidak akan memberi reaksi perlawanan. Dan berujun pada bubarnya perjudian itu. Berdasarkan ilustrasi sederhana dan agak jenaka di atas, setidaknya memberi kita gambaran tentang bagaimana seragam dan keseragaman itu memberi kedudukan dan legitimasi terhadap kelompok tertentu. Hansip meskipun berseragam dan memiliki tugas pengamanan kampung akan tetapi legitimasinya kurang kuat di mata masyarakat dan keadaan jadi bahang olok-olokan oleh oknum tertentu. Berbeda dengan polisi yang memiliki idiom di masyarakat sebagai orang yang kuat, orang yang mempunyai pistol, dan lain sebagainya. Dalam ilustrasi ini tentu tidak mendelegitimasi kedudukan hansip tersebut. Akan tetapi dapat memberi gambaran kasuistik terhadap dua lembaga berseragam tadi. Itulah tadi ulasan makna simbolis di balik pakaian. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support dengan cara mensubscribe, like, dan share videonya.